Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy S20 series. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Samsung Galaxy S20 series dipastikan akan meluncur pada bulan pebuari mendatang. Menjelang peluncuran resminya, spesifikasi dari ketiga varian Galaxy S20 sudah terungkap ke publik. Berikut ini, spesifikasi yang kemungkinan akan dibawa Galaxy S20 series. Ketiga varian Galaxy S20 akan mengusung layar yang Samsung sebut, Infinity-O Dynamic AMOLED beresolusi WQHD+, yang memiliki refresh rate 120Hz. Sementara untuk ukurannya, masing-masing 6,2 inci untuk Galaxy S20, 6,7 inci untuk Galaxy S20 Plus, dan 6,9 inci untuk Galaxy S20 Ultra. Untuk dapur pacunya, ketiga varian Galaxy S20 akan ditentangai chipset Exynos 990 pabrikasi 7nm, yang dipadukan penyimpanan internal 128GB atau 512GB yang masih bisa diperluas hingga 1TB menggunakan kartu microSD. Di sektor fotografi, ketiga varian Galaxy S20 ini memiliki pengotoran kamera yang berbeda-beda. Untuk Galaxy S20 akan disematkan 3 pengotoran kamera di bagian belakang dengan konfigurasi kamera pertama 12MP lensa utama, kamera kedua 64MP lensa telephoto, dan kamera ketiga 12MP ultrawide. Kamera Galaxy S20 ini memiliki kemampuan 3x optical zoom dan 30x digital zoom, sementara di bagian depan disematkan kamera 10MP. Berikutnya, Galaxy S20 Plus akan disematkan 4 pengotoran kamera di bagian belakang, yang memiliki konfigurasi sama dengan Galaxy S20, namun ditambahkan satu kamera lagi, yaitu TOF 3D kamera, dan kamera depannya juga sama, yaitu 10MP. Dan terakhir, Galaxy S20 Ultra akan disematkan 4 pengotoran kamera di bagian belakang, dengan konfigurasi, kamera pertama 108MP lensa utama, kamera kedua 48MP telephoto, kamera ketiga 12MP ultrawide, dan kamera keempat TOF 3D kamera. Kamera Galaxy S20 Ultra memiliki kemampuan 10x optical zoom dan 100x digital zoom, sementara di bagian depan disematkan kamera 40MP. Kamera belakang dari ketiga periang Galaxy S20 ini, memiliki kemampuan untuk merekam video beresolusi 8K, frame rate 30fps. Untuk membuatnya bisa menyala, ketiga ponsel Galaxy S20 ini, dibekali baterai berkapasitas 4000 mAh untuk S20, 4500 mAh untuk S20 Plus, dan 5000 mAh untuk S20 Ultra. Ketiga periang Galaxy S20 ini akan menjalankan sistem operasi Android 10, dengan balutan antar muka One UI 2, dan ketiganya sudah mengantungi sertifikat IP68, serta sudah didukung Dolby Atmos stereo speaker. Sementara untuk ketersediaannya nanti di tanah air, dipastikan akan dipasarkan secara resmi. Mengingat dua periang dengan nomor model, SMG980F dan SMG985F, diyakini Galaxy S20 dan S20 Plus sudah mengantungi sertifikat dari TKDN Kementerian Perindustrian Indonesia. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.